selamat pagi bravo radio selamat pagi bravo radio apa kabar anda di pagi hari ini semoga semua tetap semangat walaupun kita sekarang sedang berada di tengah pandemi dan juga PSBB yang kembali diperketat dan seperti biasa saya partner anda Leonardo Ringho akan terus menemani anda sampai dengan jam 10 pagi nanti stick around sub indo by broth3rmax eh bro lu dateng lagi pas berantakan-berantakan ya lagi halo nama gue Leonardo Ringho gue seorang singer-songwriter ngerangkap juga jadi penyiar radio bravo terus gue juga bekerja sebagai music director music selector dan juga kadang-kadang ngisi voice over untuk iklan that's my jobs plural jobs ada something big project yang lagi gue bangun dan muka-muka tahun ini bisa selesai ya ini juga masih dalam proses pengerjaan lu lihat ini teman-teman saya lagi ngetrik-ngetrik terus jadi rencananya memang gue mau bikin tempat ini jadi kayak multi purpose studio jadi lu bisa foto prewedding disini bisa lu disini bikin webseries apaan-tah mau grinding skateboard disini whatever ini kalo lagi gak dipake sih jadi ruang keluarga nih rencananya ini nanti gue mau bikin makan untuk TV ini gue gak tau nih apaan nih toilet kali ya eh gak mungkin toilet disini ya ini sofa ini desain murni istri gue karena istri gue berliner sejati ini gimana? kalo lu ke Jerman ini bangunan-bangunan Jerman ini begini nih gak apa-apa mas, santai lantai lantai 2 besi men anjing gak mergul siapa cipu yang besi besi gak boleh dibilang gak boleh dicat harus digini aja kalau lu gak suka begini kayak ngangkauin orang Jerman saran gue nanti gue akan membuat anlak disini kemungkinan dan nanti disini gue cekin background-background akan gue bikin rak-rak video koleksi video gue nih dan nanti nanti ada curtain table itu sebagai penyiar radio of course ya ngebuka networking that's for sure lu ketemu orang banyak lu ketemu record label record owners lu ketemu band bahkan gue bikin Zeke and the Popo dulu karena gue ketemu Zeke di interview terus kita ciuman oh enggak enggak maksudnya ada chemistry terus gue bikin band tuh akhirnya sama Zeke nyari basis basisnya dapet Rayendra Yuditya Yudi namanya terus gitaris satu lagi namanya Iman Iman itu gitarisnya Zeke di lain lain band terus drummer temennya Zeke di Seattle namanya Amir berdirilah itu Zeke and the Popo 2003 kita rilis EP 2005 2005 kita ditawarin masuk soundtrack Janji Johnny filmnya Joko Anwar sampai kemarin kita konser di record store day sempat mencoba sesuatu yang gila tapi tidak berhasil karena Zeke masih di New York Iman di SF gue sama Yudi di Jakarta kita main di record store day pakai big screen Zeke tetap di New York Iman tetap di SF gue berdua di Jakarta gagal kemudian gue ya gitu lah adventure terus gue kerja juga karena musik itu selalu my passion tapi gue tau gue gak my taste gitu selera gue cara gue menulis lagu gak mungkin bisa bikin lagu gue jadi nafkah ya gue sih bodo amat ya you know I'm having fun dan music supposed to be fun gue gak mau terpatri ma genre bahkan ada tuh yang komentar itu gue gak usah sebut nama ya kritikus musik yang bilang Leonardo ini gak jelas kadang-kadang solo kadang-kadang folk kadang-kadang experimental kadang-kadang jazz swing maunya apa sih terus dianggap gue ini inconsistent sedangkan gue bilang kalo inconsistent lo itu batasan lo genre gue mendingan gak konsisten jadi istri gue ngomong gini kata istri gue sih penting lo mau ngomong bayar kapan kerja buat orang kemendingan lo jadi boss kecil tapi it's your fucking company daripada bro-bro jadi somebody tapi it's not yours nah make sense ya istri gue tuh makanya-makanya kecil nah ini sekarang bagian yang paling penting dari rumah ini ini inilah mimpi gue sama istri gue yang di studionya begini nih studionya halo nanti rencana itu mixer disitu gue recording di atas juga bisa nanti untuk live streaming kalo bisa lo memanggung dan penonton di bawah ini tadi yang menyertan table yang gue bilang yang buat di kamar gue ini topeng penguin video clipnya si Gede Popo karena kita ngomongin Pamulang Pamulang itu gak deket mungkin kalo anak-anak timur itu ada kedubus Pekasi ya kan nah disini tuh gue ngerasa talent banyak talent banyak tapi mereka gak punya facilities gue ngeliat waktu di Earhouse dengan adanya banyak lokal talent dari Pamulang gue langsung mikir kenapa gak kita tunjukin nih Pamulang juga punya skena nih jadi gue makanya yang gue bilang tadi gue incer memang lokal talent dulu supaya mereka gak usah harus jauh-jauh ke Jakarta untuk mendapatkan facility yang apa apa yang mereka bisa dapetin di Jakarta ini sebenernya house of ideas gitu ya jadi lo gak hanya recording album tapi lo bisa voice over misalnya lo mau iklan disini lo bisa podcast semuanya dipermudah lo habis rekaman atau lo habis shoot lo tinggal nunggu di luar 15 menit gue kasih USB ini lo upload jaman gue itu ya tahun 1993-1994 studio tuh mahal yang lebih udah menjari lo tau gak uang sabu gue gak? goceng ya studio itu dulu paling bagus namanya ada studio di Dara Pakubono di Jakarta Selatan itu satu shiftnya 6 jam 800 ribu kebayang gak lo kalo uang anak SMA yang gajiannya goceng lo mesti nabung berapa bulan untuk bisa satu shift doang jaman dulu kalo band bagus itu bagus sih pasti bener-bener bagus kalo gue analoginya gini kalo lo dulu liat toko kaset itu yang dipajang di display di kaca tuh di atalase pasti yang laku keras best sellers ya kan? menurut toko itu jaman sekarang semuanya dipajang di atalase jadi ibaratnya lo jajar nih sepuluh orang nih sepuluh-sepuluh yang ngaceng nah kalo jaman dulu sepuluh orang baris yang ngaceng 2 ngerti gak? jadi keliatan tuh yang ini gak nih yang ngaceng 2 nih kalo sekarang sepuluh-sepuluh yang ngaceng nih jadi lo pilih kontrol mana yang mau lo ambil ya kan? kasarnya gitu gue dulu beli CD nabung sebulan beli satu karena lo effortnya ada jadi track misalnya ada 11 track lo harus dengerin tuh 11-11 ya nah sekarang lo kan gak perlu nabung lo tinggal swipe next track next track next track next track gak ada exclusivity lagi gitu kalo menurut gue gue sedih sih kalo ngeliat kayak gitu kayak apa ya industri nya tuh aneh buat gue ya akhirnya musisi sekarang cukup ketolong dengan adanya digital nih kemasukannya dari Youtube dari View dari AdSense segala macem gitu tapi kalo konsert kayak kemarin misalnya kayak musisi terkenal gitu ya konsert yang dateng cuma berapa ada panitia yang masukin juga 30 orang gratis gitu-gitu misalnya gue itu gak lo menurut gue lo gak ngefans kalo lo gak pengen dia berkreasi lagi kadang-kadang suka ada tuh di komen gue bang Leo kapan nih album kedua bang Leo minta liriknya ini dong lo mati gue gini ya lo beli aja kagak minta gue album kedua karena di cover gue ada liriknya jadi lo kalo masih bajakan lo masih gak nonton konser lo masih minta tiket gratisan lo jangan pernah bilang atau statement di medsos lo kalo lo support Indonesian music don't ever fucking do it because you're not doing it ya sebagai singkat songwriter gue lagi mempersiapkan album kedua ya kan cuma memang tadinya rilisnya mau September cuma took me a while well not a while sih like a big while gitu gue album pertama 2010 yang solo ya jadi lo mau bikin gimmick enak tuh satu dekade kemudian 10 years later gitu-gitu kan nah di era pandemi ini gue lumayan tumpul pasti ada era dimana-mana lo ada creative block kan ada masa-masa itu tuh lagi gak ada ide tumpul gitu ya mungkin karena istri gue gak ada segala macem ya terus kayak dia salah satu sumber inspirasi gue di album ini jadi cukup apa ya cukup cukup tumpul lah gak ada istri gue gue gak bangunin di tempat gitu dia ingin encourage gue lu tuh musisi gitu lu rilis aja tahun ini nih 10 tahun kemudian album The Sun musik lu makin dewasa 10 tahun tuh orang pasti nungguin tuh dan kan gue sekarang ini karena pake topi ya ini sementara gue udah buka uban semua tunjukin aja lu udah tua gitu how you grow up gitu kebetulan juga gue mengidolakan salah satu musisi yang memang sudah berumur namanya Tom Waits yang my unsung hero gitu jadi gue ngerasa ya lu ngerasa gak sih kalo lu misalnya kayak kok kayaknya gue sejalan nih sama karirnya nih orang nih gitu it's going to be my first second album aneh kan statementnya it's going to be my first second album gue mau nunjukin ke orang how 10 years changed Leonardo Ringgo well i know i'm not young anymore musik gue juga mungkin nanti gak terlalu relate dengan anak millenials jaman sekarang tapi at least my creativity block nih selama ini nih trot di bulan november yaudah i am what i am i'm getting older dan i hope my album juga buat gue pribadi at least ya getting stronger jadi disini tempat lu explore tempat lu eksperimen tempat lu ngejajal segala macam ide-ide gila yang ada di kepala lu gue ini sebenernya kayak apa ya balas dendam gue dulu gitu gue dulu anjing coba gue punya studio ya itu impian gue banget tuh gue pengen punya studio di mana gue bisa produksi album gue sendiri atau orang lain tapi gak pernah kesampaian gitu sekarang moga-mogaan kesampaian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati serata selamat menikmati selamat menikmati We depressingly regret You set it on Yes, it's you who set it off Whatever clears your mind In midnights, let's all sing it out loud When the TV's hot too proud And nobody's in the crowd I say hooray It's a brand new day You know the beauty that I want Even though you look like something Wait a time, I say I say just say hooray It's a brand new day Let down, let down Reach for your toes Let it down and we will wake up On the other side of their ears They are armed and they're ready now to shoot We'll step forward to show those fuckers That we are all bulletproof You set it on Yes, it's you who set it off Whatever clears your mind In midnights, let's all sing it out loud When the TV's hot too proud And nobody's in the crowd I say hooray It's a brand new day It's not the beauty that I want Even though you look like something Wait a time I say hooray It's a brand new day It's not the beauty that I want It's not the beauty that I want You look like something Wait a time I say I say just say hooray It's a brand new day When the TV's hot too proud And nobody's in the crowd Hooray It's a brand new day Hooray Hooray Oh, 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 oh Ba, 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 ba Terima kasih telah menonton 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 Meet me out for coffee Where we'll talk about Those are days of roses Poetry and proses Martha all I had was you and all you had was me There was no tomorrows We packed away our sorrows And we saved them for the rainy days I feel so much older now And you're much older too How's your husband And how's your kids You know that I got married too Lucky that you found someone Can make you feel secure Cause we were all so young and foolish But now we are mature 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 And Those were days of roses Poetry and proses Poetry and prose Martha all I had was you and all you had was me There was no tomorrow There was no tomorrow We packed away our sorrows And we saved them for the rainy days I I guess I was so impulsive I guess that I still am All that really mattered then Is that I was a man I guess that I would be together Was never meant to be Martha 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 I Love you Can't you see And Those were days Of poems Poetry and proses Poetry and proses Martha All I had was you and all All you had was me There was no tomorrow We packed away our sorrows We packed away our sorrows And we saved them for We saved them for The rainy days To 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 PEMBICARA 1 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 Carry me high I'll go there I'll go there if I could If you feel so curious Just let it go If you feel obnoxious Don't let me go If you feel uncertain Don't you worry Don't you worry Don't you ever fucking worry on me Don't you worry You know those birds They fly away Wanderous sky You are the Lazarus Of my dying days Wanderous sky Color the land Through your Through your native blue Wanderous sky The earth It adores you And that's the fucking truth If you feel so curious If you feel so curious Just let it go If you feel obnoxious Don't let me go If you feel uncertain Don't you worry 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 Don't you worry